Ya Apa aja dan petikannya seperti apa Dari berita yang beredar bahwa Mas Is mau keluar dari paling keduh itu sangat disayangkan ya Padahal paling keduh dari puncak popularitas Kenapa Mas Is malah mengundurkan diri Ya mungkin hanya Mas Is yang tahu dan namanya hidup adalah pilihan Ya mungkin ini adalah pilihan hidup Mas Is Tapi karya-karya paling keduh patut kita pelajari Tapi sebelum ke tutorial ya Buat kalian yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini Untuk tahu tutorial apa yang akan aku upload di episode selanjutnya Jangan lupa nyalain loncengnya juga Mari kita mulai tutorialnya Ya oke mari kita mulai Pertama kita awali dari intronya Nanti bakalan keluar tab di bawah sini Kalian perhatikan aja Aku mainin pakai tempo pelan ya Ya itu adalah bagian intronya Sekarang kita masuk ke bagian verse nya Oke verse nya Petikannya kayak gini Aku ajarin dulu Jadi polanya Kita samain aja Polanya semua Dari awal sampai selesai Kita samain aja Pola patikannya Kayak gini Kita contohkan di chord E Bass nya dari senar 6 Terus 3 1 sama 2 bareng Terus 3 lagi Terus ke bass tapi yang senar 5 Terus 3 lagi 1 2 bareng Terus 3 Nah coba kalau kita Sambung jadi kayak gini Kayak gitu Itu semuanya berlaku semuanya Nanti kalian perhatiin aja Perpindahan Bass nya Jadi bass nya gak cuma satu tok Coba kita mainin verse nya ya Nah Sampai sini Itu caranya kayak gini Sampai di F crash ya Abis F crash Nanti ke Ini apa namanya Bentuknya kayak gini Ini kalau gak salah A A plus 6 A augmented 6 Nanti bakalan keluar disini Bentuk kuncinya Nah waktu di bagian F crash ini Cara maininnya kayak gini 6 5 6 5 5 4 Terus Bentuk kayak gini yang A augmented 6 Saya pakai tadi ulangi Oke, faham? Nah, setelah itu lanjut ke B 7 Aku ingin berjalan bersama Dalam hujan yang malam gelap Tapi tak kita bisa Melihat mata Nah, itu adalah bagian verse-nya Cukup membingungkan ya Terus kita lanjut ke bagian ref-nya Nah, ref-nya sama kayak gitu ya Pola petikannya Nanti ada F-crease minor juga kayak tadi Itu sama juga Cara maininnya kayak tadi Kalau dimainin kayak gini Aku ingin berdua denganmu Aku ingin berdua denganmu Tapi aku hanya melihat Nah, kemudian masuk lagi ke bagian intro Habis itu intronya persis sama plug kayak yang pertama tadi Habis itu masuk yang ke verse 2 Verse 2-nya itu nanti kita overtone naik 1 Jadi dari E tadi Kita naikin ke F-crease Nah, tapi sebelum itu Itu ada jembatan ke verse 2-nya Yaitu kunci C-crease 7 Itu yang bagian kayak gini Nah, yang sini sama kayak yang F-crease tadi Naik lagi satu Ke D-crease ya D-crease 7 Habis ini ref-nya Lanjut langsung ya Ke ref-nya Aku ingin berdua denganmu Di antara namu Kuku Aku ingin berdua denganmu Tapi aku hanya melihat Itu nanti ref-nya dulang dua kali aja Kita langsung ke outro Outro-nya gigas Oke, itu aja yang bisa aku share hari ini Semoga video ini bermanfaat Tunggu tutorial lagi selanjutnya Jangan lupa follow sosial media aku Di Instagram Dan di Facebook Oke, terima kasih udah menonton Dan seperti biasa Stay practice Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax